Kali ini aku akan kasih tau kamu teka teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kamu terbiasa mengasah otak ya. Kamu udah siap belum? Kalau udah langsung aja yuk kita mulai teka tekinya. Teka teki pertama Pada suatu hari ada seorang polisi yang lagi berjaga guys. Tapi tiba-tiba ada yang menelpon. Ternyata ada yang melaporkan kalau ada perampokan di sebuah bank di kota itu. Saat polisi sampai di bank, perampok tersebut sudah kabur dan polisi langsung mengejarnya. Perampok itu kabur ke sebuah taman yang lagi rame. Ketika diselidiki, ada tiga orang yang dicurigai di taman itu. Polisi langsung bertanya, apa yang kalian lakukan di taman ini? Orang pertama mengatakan, aku datang ke taman ini karena emang mau lagi jalan-jalan pak. Soalnya nanti malam akan ada pertunjukan di sini. Aku kan wanita, jadi mana mungkin aku bisa merampok sebuah bank. Orang kedua mengatakan, aku di sini lagi mau menunggu temanku karena udah ada janji untuk bertemu di sini. Aku juga baru sampai di taman ini pak, mana mungkin aku juga merampok bank. Orang ketiga mengatakan, aku di sini cuma lagi lewat aja pak. Kebetulan aku baru pulang kerja dari kantor. Karena aku sering lihat di sini banyak orang, jadi aku penasaran dan mau coba lewat taman ini. Kalau mendengar pernyataan dari ketiga orang tadi, menurut kamu mana perampoknya nih? Coba jawab dan aku kasih waktu 10 detik. Jadi pelakunya orang di sebelah sini. Kalau kamu lihat, pakaiannya mirip perampok yang kabur tadi kan? Dan kalau ia baru pulang kerja, masa pakaiannya seperti itu? Hayo, siapa aja nih yang terkecoh? Tetap semangat ya! Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua Pada suatu hari, ada seorang pria bernama Jojo yang lagi dirawat di rumah sakit guys. Ia juga memiliki seorang istri yang lagi keluar rumah sakit. Tapi tiba-tiba Jojo berteriak karena lampu rumah sakit itu mati. Tapi saat suster masuk ke ruangannya, ia sangat kaget karena melihat Jojo sudah terbunuh di kasurnya. Gak lama, polisi langsung datang untuk menyelidiki kasus ini. Polisi langsung memanggil tiga orang yang sering keluar masuk ke ruangannya Sofi. Susternya mengatakan, Saya gak tau apa-apa pak, saya cuma disini cuma mau meriksa keadaan Jojo. Tapi pas masuk ruangannya, saya sangat kaget karena melihat dia telah tewas. Dokter mengatakan, Saat kejadian, saya lagi memeriksa pasien yang lainnya pak. Karena saya lagi sibuk, saya nyuruh suster untuk memeriksa Jojo. Sebelumnya, kayaknya Jojo baik-baik aja. Ini aja saya kaget banget kalau ia sekarang sudah tewas. Istrinya Jojo mengatakan, Saat kejadian, saya lagi membeli makanan pak untuk Jojo. Tapi saat sampai balik ke rumah sakit, saya pun kaget mendengar dari suster kalau Jojo sudah tewas. Akhirnya aku langsung pergi ke kamar rawat dan ternyata benar kalau Jojo sudah tewas. Kalau menurut kamu dari ketiga orang tadi, siapakah pelakunya? Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Jadi pelakunya istrinya Jojo guys. Karena ia mengatakan kalau lagi membeli makanan. Tapi di ruangannya gak ada makanan sama sekali. Kalau kamu teliti, di bajunya juga masih ada bercak darah. Mungkin karena panik, dia berbohong ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga Pada suatu hari, ada seorang kurir pizza bernama Rudy. Ia mendapat perintah kalau disuruh mengantarkan pizza karena ada yang memesan. Gak lama, ia langsung mengantarkan pesanan itu ke suatu tempat. Saat sampai di sebuah kantor, ia mencari orang itu ke dalam suatu ruangan. Akhirnya ia bertemu dengan tiga orang yang ada di ruangan itu. Tapi ketiganya mengatakan kalau gak ada yang memesan pizza. Rudy mengatakan, Halo mbak mas, saya mau mengantarkan pesanan yang alamatnya sesuai di ruangan ini. Tolong jangan bohongin saya. Karena saya bisa kena marah dan gaji saya bisa dipotong. Rudy langsung mengumpulkan ketiga orang itu dan bertanya, Apakah kamu memesan pizza hari ini? Orang pertama mengatakan, Maaf ya mas, saya gak pesan pizza sama sekali. Karena sebelumnya saya pernah makan pizza, tapi saya langsung gatel-gatel. Dan setelah diperiksa, ternyata saya punya alergi sama pizza. Jadi mana mungkin saya memesannya. Orang kedua mengatakan, Aku juga gak memesan pizza sama sekali mas. Pacarku bilang aku udah mulai gendut. Karena aku gak mau terlihat gendut, Jadi aku lagi proses diet dan gak makan makanan berat. Pizza kan makanan berat yang bisa bikin gendut. Jadi bukan saya mas yang pesan. Orang ketiga mengatakan, Hari ini saya bawa bekal yang udah dibuatkan ibu kumas. Dan aku juga udah makan barusan. Jadi aku udah gak perlu pesan pizza. Karena aku udah kenyang banget. Dari ketiga pernyataan orang tadi, Menurut kamu siapa pemesannya nih? Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Hayo, udah tau belum siapa pelakunya? Jadi pemesannya orang di sebelah sini. Kalau kamu lihat, Di komputer orang itu ada website pizza, Dan ia memesannya lewat online. Karena sudah terlanjur memesan, Jadi berbohong deh. Kamu jawabnya apa nih? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat Pada suatu hari, Rini dan Jerry pergi ke sebuah cafe yang lagi ngehits banget. Setelah makan, Jerry pergi ke toilet karena kebelet. Tapi Jerry gak keluar lagi dan gak balik-balik. Karena panik, Akhirnya Rini pergi ke toilet untuk ngecek keadaan Jerry. Tapi pintu toiletnya terkunci dan gak bisa terbuka guys. Karena takut Jerry kenapa-napa, Rini langsung menelpon polisi untuk datang ke sana. Saat polisi ngecek dan mendobrak pintu, Jerry sudah ditemukan tewas karena ada yang membunuhnya dengan pisau. Untuk menyelidikinya, Polisi gak memberitahu kenapa Jerry tewas kepada siapapun. Gak lama, Polisi menemukan dan mencurigai 3 orang yang ada di sana. Orang pertama mengatakan, Saya gak kenal dengan orang yang tewas itu pak. Saya cuma bertemu dan melihatnya saat aku juga ada di toilet. Saat saya mau keluar dari toilet, Pria itu baru masuk. Dan setelah itu saya gak tau apa-apa lagi. Orang kedua mengatakan, Aku baru aja datang ke cafe ini pak. Saat aku mau pesan, Ternyata udah ada ya orang yang tewas. Aku pun terus berduka cita atas kejadian ini. Tega banget ya orang yang membunuhnya dengan pisau. Semoga pelakunya bisa ditangkap secepatnya ya pak. Orang ketiga mengatakan, Wah saya gak tau apa-apa pak. Saya ngelewatin toilet cuma untuk mengambil barang yang ketinggalan tadi. Setelah itu saya baru aja mau pulang sama pacar saya. Tapi gak dibolehin karena dituduh sebagai pelakunya. Dari ketiga orang tadi, Menurut kamu siapakah pelakunya? Coba bantu polisi dan waktunya aku mulai dari sekarang. Jadi pelakunya orang yang ini. Karena ia mengatakan kalau ia baru aja datang kesana, Tapi ia bisa tau kalau Jerry terbunuh dengan pisau. Padahal polisi kan belum memberitahu tentang bagaimana Jerry terbunuh ke siapapun kan? Hayo, ada gak yang jawabannya sama kayak aku? Kita lanjut ke teka-teki terakhir. Teka-teki kelima Kalau kamu lihat gambar ini, Kira-kira apa ya jawabannya? Jadi ada dua orang yang diduga salah satunya adalah penjahat yang menyamar. Dari kedua orang itu, Menurut kamu manakah penjahat aslinya? Coba jawab dan aku kasih waktu 10 detik. Hayo, udah tau belum jawabannya? Kalau udah, jangan lupa kasih tau kita di kolom komentar. Nah, itu dia guys. Teka-teki logika paling sulit yang cuma bisa dijawab sama orang jenius. Kalau kamu bisa jawab semua pertanyaannya dengan benar, Bisa jadi kamu orang yang jenius ya. Kamu bisa jawab berapa soal nih? Coba dong kasih tau aku di kolom komentar. Kalau kamu suka sama teka-teki dari tips pintar, Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Supaya kamu gak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips pintar selalu lebih tau. Peace out! Sub indo by broth3rmax